Ya, punya integritas, kemudian punya kompetensi yang cukup memadai. Dan yang terakhir, loyalitas adalah kriteria dari Menteri Prabowo Sobianto, Gibran Rakyamirakan nanti di 2004, yang setelah dilantik pada tahun Oktober 2004. Kita langsung tanyakan ke narasumber kami, bagaimana kemudian apa saja kriteria lain yang akan ditentukan. Sudah bergabung Bang Daniel Anzar Sema Juntak, jurubicara Prabowo Sobianto. Kita langsung sapa, selamat sore. Bang Daniel, saya selalu, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mas. Ya, yang pertama, kenapa harus tiga kriterianya? Tolak ukurnya apa, Bang? Sebenarnya banyak sekali kriterianya, Mas Seranos, tapi tentu adalah saya mencoba menderifikasikan menjadi tiga kriteria yang paling sering disebutkan oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan. Pertama, itu adalah integritas, karena Pak Prabowo seberulang kali menyampaikan, bahkan pada momentum pengumuman beliau menang sebagai presiden 2004-2009, pada pidato awal beliau sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan terkait pentingnya agenda pemberantasan korupsi. Bahkan sejak dulu, Anda pasti tahu betul bahwasannya Pak Prabowo sangat konsen terhadap perlawanan, terhadap potensi kebocoran-kebocoran HPBN dan sebagainya. Sehingga para menteri beliau nanti harus bisa menerjemahkan, bahkan harus bisa menjadi bagian yang integral terkait dengan upaya Pak Prabowo memastikan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Dan itu yang ingin didorong oleh Pak Prabowo. Makanya integritas itu menjadi poin pertama, dan itu juga yang paling sering disetapkan oleh Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, itu adalah kompetensi. Kan sudah diulangi berulang kali oleh Pak Prabowo, bahkan kekuah harian, Partai Gerindra, Sekjen Gerindra, juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan second cabinet. Second cabinet itu bermakna bahwasannya Pak Prabowo ingin mereka-mereka yang punya kompetensi, itulah yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo di kabinetnya nanti, terlepas mereka dari partai politik atau non-partai politik. Yang ketiga tentu adalah loyalitas. Pak Prabowo menginginkan para menteri yang membantu beliau itu punya loyalitas tunggal, terutama dalam hal ini adalah kepada Presiden. Di mana kerja-kerja Presiden yang pasti akan berusaha untuk memastikan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia, kebaikan untuk negara-negara, itu didukung penuh dan diimplementasikan, dan diterjemahkan dalam bentuk program-program, begitu oleh para menteri beliau nanti. Kriteria tersebut sudah dimiliki oleh 44 nama, ini kan informasinya kabinetnya akan berjumlah 44 pementerian, apakah sudah dipanggil benar ini di Hambalang hari Jumat kemarin bertemu dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo sedang tentu sejak awal, bukan hanya saat ini, sudah melakukan profiling, sudah melakukan screening, walaupun tentu apa yang paling tahu apakah sudah final atau belum final, itu adalah Pak Prabowo. Yang jelas sampai dengan hari ini, beliau ataupun tim kecil beliau yang beliau bentuk, tidak pernah mempublikasikan atau mengumumkan siapa yang akan berpotensi menjadi Menteri atau siapa yang tidak berpotensi menjadi Menteri. Jadi yang hari ini berkembang di ruang publik kita, itu kami menerjemahkannya sebagai bentuk harapan saja dari berbagai pihak, dari beberapa kelompok, dari partai politik dan dari para pihak yang merasa bisa berkontribusi untuk kabinet Pak Prabowo lima tahun ke depan. Ya, artinya nama-nama yang disounding, nama-nama yang beredar di publik, bukan aksi test water yang gerindra begitu ya, karena nama-namanya cukup meyakinkan nih Bang, yang muncul di publik. Ya, yang jelas sampai dengan hari ini, Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan ke publik siapa yang akan menjadi Menteri pun demikian dengan sumber-sumber formal. Jadi nama-nama yang berkembang tersebut tentu tidak bisa diklaim atau dipertanggungjawabkan sepenuhnya, namun tentu kami menghormati semua nama yang sudah berkembang di ruang publik. Itu tadi saya sebutkan ini sebagai simbol harapan, atau mungkin juga upaya publik untuk men-screening calon-calon Menteri Pak Prabowo nanti. Ya, kalaupun nanti PDIP kata-kala bergabung pasca pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, artinya ada kursi yang disiapkan juga untuk PDIP, artinya tidak ada kriteria loyalitas yang Anda katakan tadi. PDIP tidak sejak awal bersama Pak Prabowo di Pilipres, Bang Daniela. Ya, kan memang Pak Prabowo membuka pintu kepada partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju, itu yang kemudian kita sebut sebagai koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Kalau kemudian ada plusnya nanti PDI perjuangan, tentu itu sangat tergantung dengan pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Namun sekali lagi yang harus saya notice, saya berikan garis bawah adalah pertemuan Pak Prabowo misalnya nanti dengan Ibu Megawati, itu sama sekali tidak terkait dengan pembicaraan apakah PDIP akan dapat kursi atau tidak. Jadi level pembicaraannya bukan pada level itu, tapi levelnya ada pada pembicaraan bagaimana membangun kesepahaman bersama atau mutual understanding terkait dengan tantangan Indonesia lima tahun ke depan. Tentukan Ibu Megawati adalah tokoh yang sangat berpengalaman panjang terkait dengan peran-peran Biliau sebagai mantan presiden, sebagai ketua umum tanggung politik, sehingga Pak Prabowo merasa perlu untuk mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Atau jangan-jangan ada bergening politik di DPR, sehingga aturan MKD untuk pimpinan DPR masih belum bisa diubah karena masih sama dengan siapa pemenang pemilu. PDIP masih posisi ketua DPR. Apakah ada bergening tersebut? Yang jelas, Pak, dua pimpinan partai politik bertemu, dua presiden, mantan presiden dan presiden yang akan datang bertemu pasti ada bergening. Dan bergeningnya tentu untuk kebaikan rakyat dan kebaikan bangsa dan negara. Tidak selalu dimaknai bergening itu kompromi, itu terkait dengan hal-hal yang negatif atau bagi-bagi kekuasaan, tetapi politik itu adalah ruang kompromi, politik itu adalah ruang bergening, membangun kesepakatan bersama untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang harus diterjemahkan. Jadi tidak selalu dimaknai sebagai upaya negatif atau upaya bagi-bagi kekuasaan. Pertemuannya ini antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan dilakukan sebelum dilantik atau nanti pasti dilantik? Yang jelas, apa, setidak awal sudah disampaikan. Insya Allah akan bertemu sebelum pelantikan dan keduanya akan banyak bicara, tadi seperti saya disampaikan di awal. Baik, Pak Daniel juga merespon berbagai pendapat publik. Empat, empat kementerian dianggap terlalu banyak. Istilah bagi-bagi kue ini sangat kental sekali untuk kabinet mendatang. Bagaimana kemudian APBN bisa mengakomodir hal tersebut? Karena punya program-program penting lainnya seperti makan bergesi gratis. Yang jelas sampai dengan detik ini jumlah kementerian berapa, saya belum bisa menjawab terkait dengan itu. Yang jelas memang ada penambahan jumlah kementerian. Namun upaya penambahan itu dilakukan demi untuk mengakselerasi semua program-program dan janji kampanye Pak Prabowo di kampanye yang lalu. Jadi bukan terkait dengan bagi-bagi kursi, tapi bagaimana mengakselerasi program-program Pak Prabowo ke depan. Plus, sebagai upaya, banyak sektor-sektor yang tidak diurusi dengan serius. Kemudian di era pemerintahan Pak Prabowo ingin dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar diurusi lebih serius dan mendapatkan aktensi yang lebih luas sehingga akan menjadi lebih akseleratif dan lebih maju. Misalnya contoh di bidang kebudayaan, bagaimana kemudian kita lebih intens mengolusi kebudayaan sebagai salah satu simbol kemajuan kita nanti. Kemudian bagaimana sektor pangan bisa diurusi lebih intens dan macam-macam. Jadi yang jelas ini bukan terkait dengan bagi-bagi kuasaan, ini terkait dengan konsen atau fokus pemerintahan Pak Prabowo. Nah apabila itu kemudian ada dampak atau trade-off terhadap birokrasi, ya kami sadari betul terkait dengan itu. Nah oleh sebab itulah Pak Prabowo juga ingin mengakselerasi dan memfokuskan bagaimana penerimaan negara itu menjadi jauh lebih besar di pemerintahan beliau nanti. Makanya seperti juga sudah disampaikan di visi-visi Pak Prabowo, ada badan kutsut yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan, itu badan penerimaan negara yang nanti memang fokus untuk memastikan akumulasi pendapatan negara itu jauh lebih besar melalui berbagai agenda-agenda dan sumber-sumber keuangan agaranya yang ada. Nah salah satunya kan yang paling sering disebutkan adalah bagaimana merevitalisasi, hilirisasi di semua sektor, baik itu sektor pertambangan sampai dengan sektor-sektor yang lainnya. Bagaimana kemudian kita bisa tidak lagi menjual komoditi, tapi sudah mulai menjual produk, terutama terkait dengan ekspor-ekspor kita ke luar negeri. Ya perlu difikirkan lagi Bang Daniel, efek domino pasca adanya kementerian yang gemuk, Kabinet Mekar Komisi Melar di DPR, artinya ada penam komisi seiring adanya mitra kerja yang terbaru di DPR, bagaimana kemudian menjawab hal ini? Ada potensi anggaran memengkak nanti di DPR? Ya itu tadi yang saya sebutkan Pak Prabowo, paham betul konsekuensi mecah fokus, artinya kita harus fokus di banyak bidang, sehingga itu diikuti dengan birokrasi yang juga dipecah, kemudian ada penambahan dan sebagainya. Nah itulah sebabnya, tadi saya sebutkan upaya mengakselerasi penerimaan negara, mengakumulasikan penerimaan negara agar lebih besar, itu dilakukan secara maksimal, itu pertama. Kemudian kedua, tentu yang tidak kalah penting kan tadi saya sebutkan di awal bahwasannya integritas itu adalah salah satu simbolisasi pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Artinya agenda pengawasan potensi terhadap praktek korupsi itu harus ditekan sedilih mungkin. Jadi Pak Prabowo ingin membangun early warning system terhadap semua birokrat, terhadap semua menteri, agar kemudian punya komitmen yang tinggi terkait dengan keuangan negara. Agar kemudian semua keuangan negara yang digunakan untuk agenda-agenda pembangunan itu bisa efisien dan bisa efektif. Baik, kalau tadi ada katakan yang diinginkan nanti Kabinet Zaken begitu ya, diisi oleh kelangan profesional, baik itu dari partai politik atau non-partai politik. Tapi yang jelas sejauh ini kita juga mendapat kutipan, pernyataan dari Pak Hashim. Selain itu juga diisi oleh mereka yang lulus SMA Tarunan Nusantara. Ini siapa saja orangnya, Pak Daniel? Saya tidak bisa menyebutkan hal tersebut, tentu yang paling tahu siapa-siapa saja adalah Pak Prabowo atau yang sudah menyampaikan Pak Hashim dalam hal ini tentu. Nah yang jelas Pak Prabowo tentu berusaha merekut putra putri terbaik Indonesia yang bisa membantu beliau, apakah dari SMA Tarunan Nusantara, apakah dari SMA-SMA lainnya, atau dari universitas-universitas lainnya, lulusan-lulusan terbaik dari kampus Indonesia maupun kampus luar negeri itu menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Termasuk juga Mangkomodir suara lawan, ini para lawan juga akan ditempatkan di pos-pos kementerian seperti Kabinet Pak Jokowi. Ya, tadi yang saya sebutkan, syarat utamanya adalah integritas, syarat utamanya itu adalah kompetensi dan loyalitas. Terkait dengan sumbernya, dari mana asal mereka, itu akan sangat tergantung dengan tadi syarat di awal. Jadi bisa dari partai politik, non-partai politik, maupun dari kelompok masyarakat lainnya. Ya, semoga Kabinet mendatang tidak akan mengecewakan dan menjadi harapan banyak orang ya. Ada 250 juta penduduk Indonesia yang menunggu Kabinet Prabowo ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk waktu Anda, Bang Daniel Arakis Majuntak, jurubicara Prabowo Gibran. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum.